Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi bersama saya di channel di video kali ini saya akan membahas tentang cara pasang eh klep nya cara pasang bagian pernya dan bagian pelatuknya ya ikuti terus videonya sampai selesai ya sobat Oke kita lanjut ke proses yang kita harus gunakan adalah kain yang digulung secara padat untuk ganjel di bagian klep nya bagian pembakaran sekarang pasang per klep nya ya saya akan melakukan pengerjaannya tanpa kunci ya kalian perhatikan pengerjaan yang akan saya lakukan tanpa menggunakan alat atau kunci hanya menggunakan dua jempol saja hahaha oke kalian lihat kan nah ya oke mantap jangan lupa ya buat kalian bantu like comment and subscribe ya dan share ke teman-teman kalian ya supaya YouTube saya berkembang oke nah selanjutnya kita memasang pelatuk ya di sini pelatuk eh mesin bit yang bentuknya roller ya jadi kalau untuk motor sekarang menggunakan roller di bagian pangkal klep nya ya Nah bisa kalian perhatikan untuk motor keluaran sekarang pasti seperti ini di bagian klep nya atau pelatuknya yang saya maksud jadi modelnya roller jadi lebih eh mana ya lebih halus suara mesinnya Oke ini udah saya selesaikan ya tinggal ke tahap selanjutnya yaitu pemasangan ke mesin oke sobat jadi seperti itu ya proses pengerjaannya terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga video saya bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kokodrewok selamat menikmati